kita posisikan auto 321 nah langsung menyala dan langsung kerja mati lagi kerja lagi mati lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merakit rangkaian kontrol pompa air yang bisa start-stop secara otomatis menggunakan dua buah relay timer dan satu buah kontaktor yang dimana teman-teman sudah lihat tadi di awal video untuk cara kerjanya jadi supaya teman-teman tidak salah dalam merakitnya saya harap untuk menontonnya dari awal sampai akhir oke kita lanjut aja bagaimana cara merakitnya sebelum ke merakitnya saya akan menjelaskan dulu alat dan bahan yang digunakan yang pertama saya menggunakan dua buah relay timer relay timer ini adalah relay on dan satu buah kontaktor dan satu buah overload satu buah MCB dan yang paling utama yaitu selektor suite nah selektor suite ini nanti berfungsi untuk memindahkan jika kita pengen men-star motor tersebut secara auto atau secara manual terus ini lampu seharusnya pakai motor listrik ya akan tetapi saya belum punya motor listrik jadi saya simulasikan dengan satu buah lampu jadi ini anggap saja motor listrik karena pemasangannya nanti sama aja jadi untuk ke motor ini bisa menggunakan yang satu pasa atau bisa menggunakan yang tiga pasa Oke lanjut aja untuk cara pemasangannya kayak gimana untuk rangkaian kontrolnya nanti saya jelaskan setelah merakit rangkaian ini disimak baik-baik ya untuk cara merakitnya jadi yang pertama itu kita pasangkan dari sumber PLN yaitu yang pasa dan netral ke rangkaian kontrol nah disini ini adalah sumber dari Pasa dan netral saya contohkan dari Pasa yang ini dari netral yang ini nah sekarang pasangkan dulu dari Pasa masuk ke MCB yang satu pasa ini kita pasangkan dulu ya sudah saya pasangkan dari terminal yang pasa dari PLN dimasukkan ke MCB MCB satu pasa sekarang saya akan pasangkan secara satu persatu untuk cara kerjanya nanti saya jelaskan setelah pemasangan rangkaian kontrol ini selesai jadi teman-teman harap simak baik-baik ya untuk cara pasangnya Oke kita lanjut lagi sekarang kita pasangkan dari MCB satu pasa dimasukkan ke MC yang overload atau bisa dengan kodenya biasanya 9596 kita masukkan ke 95 kita pasangkan sudah saya pasangkan dari MCB dimasukkan ke nomor 95 NC yang overload selanjutnya dari 96 96 dimasukkan ke selector suite yang ini dimasukkan ke selector suite yang ini dimasukkan ke mana dimasukkannya yaitu ke common common itu yang mana jadi disini kita jemperkan dulu yang nomor 34 kita jemperkan nanti dari 96 dimasukkan ke nomor 3 atau ke 4 yang dimana ketika sudah di jumper berarti ini adalah commonnya kita jemperkan dulu nah sudah saya jemperkan dari 3 ke 4 berarti ini nanti adalah commonnya langsung aja kita pasang dari 96 overload ke nomor 4 yang ada di selector suite atau common dari selector suite kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari 96 dimasukkan ke nomor 4 atau 3 bisa silahkan di selector suite atau bisa disebut juga commonnya nah sekarang yang paling utama yaitu untuk keluaran dari selector suite ini yang dimana terserah kita mau 4 atau 3 untuk posisi manual dan auto akan saya contohkan untuk posisi manual saya pasangkan di nomor 3 dan posisi auto saya pasangkan di nomor 4 saya pasangkan dulu yang manualnya yaitu yang nomor 3 dari nomor 3 dimasukkan ke A1 kontaktor yang ini kita pasangkan dulu ya oke sudah saya pasangkan dari nomor 3 dimasukkan ke A1 kontaktor untuk selanjutnya dari A2 kontaktor dimasukkan ke netral PLN kita pasang dulu ya oke sudah saya pasangkan untuk netral dari PLN dimasukkan ke A2 kontaktor nah untuk posisi manual sudah selesai sekarang saya akan pasangkan untuk posisi auto yang dimana posisi automatis itu di selector suite nya yang nomor 4 dari nomor 4 ini kita masukkan dulu ke NC yang relay timer 2 ini jadi ini relay timer 1 ini relay timer 2 NC nya yang mana yaitu NC nomor 1 dan 4 sebelum kita pasang ke relay timer saya akan lepas dulu supaya tidak bingung untuk pemasangannya kita lepas dulu nah sudah saya lepas saya ulangi lagi jadi dari nomor 4 sini untuk posisi selector suite yang auto dimasukkan ke nomor 1 yang ada di relay timer kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 4 dimasukkan ke nomor 1 relay timer yang nomor 2 selanjutnya dari nomor 4 yang ini dimasukkan ke nomor 2 atau nomor 7 relay timer yang nomor 7 relay timer yang nomor 7 relay timer yang nomor 1 ini berarti kita masukkan 4 ke 7 mau ke 2 mau ke 7 silahkan kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 4 masuk ke nomor 7 relay timer yang nomor 1 oke untuk selanjutnya pasangkan dari nomor 1 yang relay timer nomor 1 kita pasangkan oke sudah saya pasangkan dari relay timer yang nomor 1 dimasukkan ke relay timer yang nomor 1 ini jadi ini relay 2 ini relay 1 untuk kodenya 1 dimasukkan ke 1 selanjutnya dari 1 ini yang relay timer nomor 1 di jumperkan ke nomor 8 yang di relay yang sama kita pasangkan kita pasangkan dulu oke sudah saya jumperkan dari nomor 1 yang relay nomor 1 ini ke nomor 8 kodenya yang relay timer nomor 1 untuk selanjutnya dari nomor 3 yang relay nomor 1 ini dimasukkan ke nomor 2 relay timer yang sisi ini kita pasangkan ke nomor 3 masuk ke nomor 2 yang relay timer nomor 2 ini oke sudah saya pasang dari nomor 3 3 ini adalah NO dari relay timer ya dari 3 dimasukkan ke nomor 2 relay timer yang sisi sebelahnya atau yang nomor 2 oke untuk selanjutnya dari nomor 6 ini yang 6 ini ya dari 6 ini dimasukkan ke kontaktor A1 yang disini gabungkan aja disini kita pasang dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 6 dimasukkan ke kontaktor yang A1 yang disini selanjutnya kita gabungkan masing-masing netral disini karena relay timer ini butuh netral bisa digabungkan langsung dengan kontaktor jadi dari kontaktor masuk ke netral ini ke netral timer ini kita pasangkan ya oke sudah saya hubungkan netral antar netral jadi relay timer ini butuh netral kita gabungkan netral ke netral digabungkan juga dengan netral kontaktor kontaktor lalu ke netral pln nah untuk rangkaian kontrol sudah selesai sekarang kita akan pasangkan rangkaian dayanya ke motor listrik ini dari pasang netral dimasukkan ke kontak utama sini kita pasangkan dulu oke untuk yang pertama sudah saya pasangkan untuk rangkaian daya ke motornya anggap aja ini motor satu pas aja ya jadi dari pasang ini dimasukkan ke nomor 3 yang kontak utama NO yang kontaktor kontaktor atau yang lima bisa L3 bisa lima terus selanjutnya yang netral sini dari PLN dimasukkan ke nomor 1 atau L1 nah selanjutnya dari overload sini yang T1 atau yang T3 dimasukkan ke motor listrik atau ke lampu sini jadi yang pasang yang nomor T3 dimasukkan ke pasang yang motor listrik dan dari T1 yang netral dimasukkan ke netral yang motor listrik Oke kita pasangkan dulu oke sudah saya pasangkan untuk rangkaian dayanya ya yang ke arah motor yang sini nah sekarang untuk pemasangannya sudah selesai kita akan coba rangkaian kontrol ini apakah berhasil kalau teman-teman mengikuti dari awal pasti bisa memahaminya oke kita pasangkan dulu untuk relay timernya oke sudah saya pasang saya akan coba pasangkan power dari PLN nya dulu oke untuk rangkaian power dari PLN sudah dipasang sekarang 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 saya akan mencoba rangkaian kontrol ini perlu diperhatikan bahwa untuk relay timer ini bisa kita setting ya bisa beberapa jam sekali untuk nyala motornya atau bisa beberapa detik nah saya setting disini 3 detik aja supaya tidak lama ya nanti nunggunya masa harus nunggu 10 jam gitu oke sudah saya setting setting 3 detik nah sekarang saya akan coba untuk mengon kan dulu mcb-nya nah disini kan untuk selektor switch-nya berada di posisi off atau tidak menyaplay sama sekali tadi sudah saya pasang ya untuk posisi manualnya berarti saya akan coba menyalakan motor ini secara manual kita geser atau kita putar selektor switch-nya ke arah kanan maka apa yang terjadi lihat nah ketika diputar ke arah kanan maka untuk si motor listriknya langsung berputar atau langsung menyala kontaktor pun bekerja dan menyaplay tegangan dari PLN masuk ke motor listrik nah sekarang posisinya manual kita off lagi nah motor listrik pun akan mati lagi dan sekarang saya akan coba posisi otomatis di relay timer ini sudah disetting ya beberapa detik kita coba dan kita lihat apa yang terjadi kita posisikan auto 321 nah langsung menyala Hai dan langsung kerja mati lagi kerja lagi kerja lagi mati lagi kayak gitu ya jadi motor listrik ini berputar secara otomatis jika kita menselektor switch-nya di posisi auto kita off lagi maka motornya akan langsung mati di sini kita bisa bisa rubah ke beberapa jam atau beberapa detik atau beberapa menit saya akan coba lebih lama lagi nih sekitar lima detik saja Hai nah jadi dirilai timer ini yang nomor satu ini untuk men-start si motor listrik ini jadi on-off nya secara otomatis kita coba selector switch-nya putar ke arah kiri yaitu ke auto kita start lagi lihat maka akan langsung kerja beberapa detik dan nyala atau berputar dimatikan oleh ini nah Hai kali lagi Hai nah kayak gitu ya jadi on-off nya secara otomatis tergantung kita men-setting mau berapa jam motor listrik ini berputar Hai nah jadi untuk rangkaian kontrol ini ada kekurangannya juga ya jadi kekurangannya itu jika terjadi pemadaman PLN jadi ada pemadaman listriknya mati nanti si relay timer ini akan otomatis mereset kembali dari awal lagi gitu tidak melanjutkan hitungannya ke yang kita setting tadi jadi akan otomatis jadwalnya berubah lagi gitu maka dari itu pastilah setiap rangkaian kontrol ada kekurangan dan ada kelebihan nah jadi gitu ya Sekarang saya akan menjelaskan untuk rangkaian kontrolnya disimak baik-baik Nah ini adalah rangkaian kontrol dari sistem kerja otomatis motor listrik tiga pasa atau satu pasa di sini memakai MCB ada selector suite ada open load dan ada relay timer 1 relay timer 2 dan kontaktor disini ada posisi untuk common dan auto manual ada selector suite nya ya jadi ketika kita posisikan manual maka posisinya kita bisa di start secara manual dan ketika auto maka untuk motor listriknya ini bisa dioperasikan secara auto Oke kita langsung aja kita coba untuk praktekkan rangkaian kontrol ini ya teman-teman kita onkan oleh MCB nya dan ketika MCB di on maka untuk kontaktornya langsung kerja kenapa karena posisinya di manual maka motornya bekerja dan kontaktornya bekerja kita posisikan auto lihat nah ketika posisi auto maka akan start dan stop otomatis tergantung setting kita dari relay timer ini lihat secara otomatis on-off Oke kita stop lagi Hai nah kayak gitu ya teman-teman jadi cara kerjanya hanya segitu aja kita coba lagi on kan cara auto langsung lihat karena posisi selector suite nya di auto Oke jadi segitu ya untuk pembahasan kali ini jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati